Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi barengan Chris Nadi di channel The Januar Kali ini, gue akan kasih tutorial cara supaya kita gak bosan menggunakan smartwatch Gear 3 Samsung Gear 3 ya, Frontier ini Gue sekarang mau ganti ini, karena sudah sekian purnama ya Akhirnya gue akan ganti ini Dan barangnya sudah tiba Ini belinya di Cina ya Jadi agak molor waktunya Tapi di marketplace Indonesia pun itu banyak banget Jadi kalian bisa beli ini Dikasih wet remove-nya Supaya si Gear-nya, si bezel-nya ini Apa namanya Yang kotor-kotornya bisa hilang dulu gitu ya Jadi intinya Ketika kalian mau masang si bezel ini Ini bahannya memang dari aluminium Harganya juga ini sekitar Harganya sekitar Kalau di rupiahkan Itu sekitar 80 ribu ya Ada yang 80 ribu, ada yang 40 ribu Bentuknya kayak gini Aduh Apa itu Jadi si Gear ini Ini memang bisa diganti-ganti ya Ini banyak banget warnanya Jadi tinggal tempel disini Kalian sudah dapat tampilan yang baru coy Gitu Oke, diam Sudah tampilan yang baru Jadi sebelum kita tempelkan kesini Kita harus bersihkan dulu Si bezel-nya Menggunakan si wave ini Bezel-nya Ada dua ya Berarti tetap sama ya Berarti Pakai yang basah dulu Kemudian pakai yang dry dulu Pakai yang wet dulu Pakai yang bezel dulu Gitu Caranya gimana Caranya tinggal Dibersihkan dulu aja Ininya Ininya kita bersihkan Pakai yang basah Ya Si bezel-nya Nah seperti ini ya Bersihkan aja Dulu bersihkan Dulu bersihkan Dulu bersihkan Dulu bersihkan Dulu Bersihkan Terus sampai bersih Sampai mengkilap Sehingga Nggak ada debu Sama sekali Disininya Nggak ada debu Sama sekali Disininya Nggak ada debu Terus Sampai Nggak ada debu ya Sampai Nggak ada debu Karena ini Udah Lama banget Tapi Memang Gue suka Pakai wudu ya Kalau misalkan Wudu Gue Suka Sambil dicuci Juga Digosok Gitu Jadi Keliatannya Nggak terlalu Kotor lah Oke Terus Terus Nah Kalau udah yang basah ini Supaya apa sih Supaya nempel banget Gitu ya Baru kita Pakai Yang Agak kering Nah Yang keringnya Yang nomor dua Yang dry Kita sobek Kemudian Buka yang drynya Kemudian Kita Gosok Disini Gosok Terus Terus Kayak gini Gosok Kayak gini Terus Kalau Misal Dirasa Sudah Tidak ada Kotoran Kita Boleh Langsung Bisa Masang Ini Kesini Ya Caranya Gimana Caranya Dibuka Dulu Aja Ini Tapi Karena Gue Ini Yang Pertama Kali Gak Tau Gue Bisa Rapi Atau Engga Ya Tapi Yang Jelas Kalau Masang Si Tinggal Masang Masang Sama Aja Kayak Masang Apapun Itu Kita Coba Pasangkan Bezel Disini Biar Agak Cakep Memang Agak Susah Kalau Untuk Pengen Rapi Banget Karena Memang Ini Susah Kalau Pengen Rapi Banget Kalau Gak Rapi Banget Ya Sorry Sorry Nah Ini Ini Keliatannya Sih Gak Terlalu Rapi Tapi Worth it Tapi Nanti Ini Keliatannya Jadi Agak Beda Cuman Disini Mesti Keliatan Ada Lubang Lubang Tapi Memang Ini Sudah Pas Banget Di bezel Tampilnya Ditampilnya Kayak Gini Coy Nah Kan Jadi Gak Bosan Coy Memang Kalau Smartwatch Yang Ya Cukup Lumayan Mahal Yang Itu Banyak Banyak Aksesoris Kalau Buat Gua Si Ini Udah Rapih Segini Rapinya Cuman tengahnya agak masih keliatan Kalau beli yang Agak mahalan dikit juga tetep aja Itu tergantung orang yang Makanya orang yang masangnya Kalau buat gue sih Untuk mau simetris Tapi ini udah cukup Agak lumayan Rapih Kalau buat gue Disininya Cukup lumayan Udah cukup lumayan Rapih Mantap kan Begitu cara memasangnya Ini warnanya ada yang gold Ada yang silver Tergantung lo sukanya apa Kebetulan gue Nyobain beli yang black dulu aja Supaya Sama aja dengan casingnya Ini black Cuman ada White nya Jadi keliatannya Handphone ini Keluaran 2022 Padahal handphone ini Keluaran 2017 Keren ya Udah 5 tahun Tapi masih Gue pakai Ya itulah Kehidupan coy Oke Terima kasih Mungkin kalau ada pertanyaan Cara Memasang bezel ini Silahkan Nih kalau kata gue sih Ini masih ada Kelihatan lubangnya gitu ya Tapi memang Mungkin ini bisa disebut Dengan stylenya Aja lah Keren lah Ya kan Jadi Modelnya udah bisa Model baru lagi Oke thank you Kalau ada pertanyaan Silahkan Masukkan di komentar Kalau suka Like Kalau gak suka Dislike Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati